Kebakaran yang terjadi di Jalan Pasir Panjang, Singkawang Selatan, terekam kamera milik warga. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh mobil pemadam milik PLN yang siaga di PLTU Bengkayang. Pemadaman juga dibantu aparat dari kepolisian dan TNI. Api baru berhasil dipadamkan menjelang petang. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Singkawang Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Sambas. Di sini, wali kota Singkawang, Cei Cuimi, memimpin langsung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang mendekati permukiman penduduk di Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara. Yang paling terdampak dari kebakaran hutan dan lahan di sini adalah warga perumahan Singka Permai. Warga sendiri mengaku takut tidur di saat malam, lantaran api yang tampak semakin mendekat ke arah perumahan. Api dari lahan yang telah terbakar kurang lebih 30 hektare ini semakin mendekat ke arah perumahan. Sebelumnya, bahkan sempat dilakukan waterbombing sebanyak 50 kali, api bahkan sempat dikira telah padam. Namun akibat jenis lahan gambut, diperparah beberapa hari terakhir cuaca panas menyengat, api kembali muncul ke permukaan dan semakin membesar pada malam hari. Petugas gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, Pemadam Kebakaran Swasta, Kepolisian, TNI, BPBD, dan dibantu masyarakat kesulitan memadamkan api. Pemadam Kebakaran Swasta, Kepolisian, BPBD, dalam api, TNI, BPORI, yang bahkan sudah bersiaga di sini, sudah melakukan penyemprotan, penyemprotan, dan kemudian ada waterbombing yang sudah dilakukan 50 kemarin, 50 kemarin, 50 kali ya Pak ya. Terlebih akses jalan menuju lokasi yang sempit, sehingga mobil tangki pemadam terpaksa harus masuk bergantian, guna mendekati sumber api. Kota Singkawang menjadi salah satu titik yang mengalami kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Rendahnya curah hujan membuat potensi kebakaran menjadi semakin tinggi.